Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya masih berbagi tips seputar Indihome ya teman-teman jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas Indihome lagi disini saya membahas tentang Indihome kita atau wifi Indihome kita itu tidak mudah dibobol oleh orang teman-teman ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait konfigurasi dasar modem Indihome HG8245H5 disini saya menggunakan modem Huawei ya caranya simak video berikut yang pertama yaitu kita dengan cara membuka ini Google Chrome seperti ini ini bisa dibuka melalui baik melalui smartphone maupun komputer kemudian masuk ke alamat IP 11 192.168.100.1 ini adalah alamat IP saya mungkin alamat IP router teman-teman berbeda silakan disesuaikan saja kita tekan enter kemudian kita masuk menggunakan username dan password kita masing-masing disini saya menggunakan username admin dan passwordnya admin karena ini masih default ya masih standar kemudian klik login nah ini adalah tampilan dari administrator dari modem Huawei tersebut karena kita akan memproteksi wireless kita atau wifi kita maka kita masuk ke advanced kemudian masuk di kategori WLAN 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 teman-teman kita masuk ke tampilan WLAN seperti ini kita masih disini jadi disini ada banyak sekali ya ada banyak sekali mode autentifikasinya kita ada WPA PSK WPA 2 PSK WPA 2 PSK WPA 2 PSK WPA Enterprise dan WPA 2 Enterprise kemudian dan yang terakhir adalah WPA atau WPA 2 Enterprise nah pada kesempatan kali ini kalau kalian bisa memperkelaskan KWPA 2 že kemudian tips selanjutnya yaitu gunakan yang tip selanjutnya silakan gunakan password dengan kombinasi antara huruf dan angka yang cukup panjang teman-teman karena minimalnya ini hanya 8 karakter dan maksimalnya adalah 63 karakter silahkan kombinasikan huruf dengan angka yang tidak mudah ditebak seperti itu dan jumlah karakternya itu cukup banyak seperti ini ini seperti ini juga termasuknya cukup banyak misalnya atau kita tambahin lagi 20-20 seperti itu ini akan sedikit bukannya tidak bisa dibobol bukannya tidak bisa dicuri oleh orang lain untuk sandi wifi nya namun seperti ini kita melakukan punya konfigurasi di modem Huawei di modem wifi kita dengan semaksimal mungkin maka akan lebih memperkecil orang lain itu bisa masuk tanpa seizin kita menggunakan internet kita nah langkah yang terakhir yaitu dengan cara mengklik apply nah berarti setelah kita mengklik apply maka settingan internet settingan di wifi kita di router kita itu sudah tersimpan nah buat temen yang baru menonton video ini silahkan klik tombol subscribe di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax